Mukbang jajanan street food check Hari ini aku pengen banget jajanan street food Jadi aku pesan online Aku pesan beberapa menu street food Disini aku pesan cilor, cilok mozzarella Mie sakura Kue pancong, setengah matang, misis keju Dan coklat crunchy, telur gulung Dan cilor balado Mari kita coba Pertama aku tertarik untuk cobain cilor satenya Dia pake bumbu balado gitu guys Aku belum pernah coba tapi ternyata rasanya garing Enak, kenyal, dan pedas kuri Tapi berminyak, jadi aku kasih 8,5 per 10 Berikutnya telur gulung Aku udah pernah coba tahun 2017 Rasanya masih sama Aku juga udah dapet bumbu balado Jadi aku tuang di atasnya Aku kasih 8 per 10 Kalo kalian cinta telur Kalian pasti suka dengan snack telur gulung ini Next, aku cobain cilor balado Rasanya kenyal, pedas, manis Aku suka banget Aku kasih 8,5 per 10 Cilor yang ini lebih tidak berminyak Dibanding cilor satenya Berikutnya cilok mozzarella Kalo cilok, aku udah pernah makan sebelumnya guys Dan aku suka Ciloknya ditabur bubuk cabai pedas Karena aku suka yang kenyal Dan pedas, jadi aku suka banget Aku juga taburin bubuk barbecue yang datang Dengan cilok mozzarella-nya Rasanya jadi lebih manis Dan cocok dengan mozzarella yang di dalamnya Berikutnya, ini aku bener-bener excited Untuk cobain, yaitu mie sakura Aku belum pernah cobain mie sakura sebelumnya Dan saat aku coba Ternyata rasanya enak banget guys Aku kasih ini 11 per 10 Ini jadi salah satu mie goreng favorit aku guys Aku sampe nambah terus Harusnya aku cobain dari dulu Seperti yang kalian bisa liat, aku nambah terus Next, berikutnya kita cobain dessert Yaitu kue pancong setengah mateng Pertama, aku cobain dengan topping coklat crunchy Jujur ini juga enak guys Tapi karena aku lagi kurangin makan manis Jadi aku cuma makan 1 gigit aja Aku kasih 10 per 10 Dan ini yang versi meses dan kijunya Ini juga enak banget guys Aku kasih 10 per 10 Oke guys, setelah selesai cobain Aku turun ke bawah Untuk bikin jus buah dulu Seperti biasa Aku pakai food processor Mito Untuk bikin jus buah aku Food processornya bagus banget guys Jus buahnya jadi deh Aku bikin rasa wortel, jeruk, dan chia seed Oke guys, sekian review 3 food dari aku Selamat mencoba